Halo, kembali lagi dengan saya Tiffelis, dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini, akhirnya setelah sekian video, kita belajar lagu lagi, yaitu Hom, 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 Taun, Cha, 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 Oswald yang pertama. Jadi, kalau kalian senang drakor, nah ini pasti tau banget ini lagunya. Jadi, kita akan belajar lagu ini. Nah, di video ini saya nggak nyanyi, nanti untuk di video setelah ini ya, mungkin entah besok atau di hari yang sama, saya akan upload cara nyiringinya, beserta ada vokal dari penyanyi aslinya. Jadi, stay tune aja, kita akan langsung belajar Hom, Taun, Cha, Cha, Cha Romantik, Romantik Sunday. Bersama Galena Gitar, yang kalian bisa dapetkan di nomor masalah di bawah. Harga miring, tapi kualitas suara dan materi kualitas sangat mantap. Oke, kita akan langsung aja belajar Romantik Sunday. Oke, jadi pertama saya akan memainkan dari awal sampai akhir ya, nanti di sesi berikutnya saya akan beritahukan chord dan juga pedikannya. Nah, butuh yang bagi yang mau lihat iringan saya sampai ada vokalnya, karena di sini saya nggak jadi supaya nggak kena kopi kanan ya. Jadi, saya nggak akan nyanyi, saya akan mainin chord-nya doang. Dan nanti di video berikutnya ada vokal sama iringan yang kalian bisa pelajarin. Hasil iringan yang kalian bisa pelajari di video ini, hasilnya nanti seperti apa. Kita coba ya. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi chordnya saya rasa kalian juga sudah tahu semua ya jadi nggak ada yang spesial di lagu ini chordnya jadi saya akan langsung saja ajarkan petikannya jadi petikannya itu di semua chord sama jadi petikannya nah jadi petikannya itu bass 2x senar 5 ya kalau di minor 7 terus di selanjutnya itu kita petik senar 1, 2, dan 3 terus di slap terus ulang lagi jadi satu chord kayak gitu terus pindah oke jadi kalau A minor 7 bassnya senar yang kelima ya terus kalau D7 bassnya senar yang keempat kalau G bassnya senar yang keenam kalau E minor bassnya senar keenam juga kalau C bassnya senar yang kelima E minor keenam lagi B minor bassnya senar yang kelima terus ada mungkin yang belum saya sebutkan E ya kalau E bassnya senar yang keenam kalau misalnya kecepatan kalian bisa disambil pause dan juga sambil diperhatiin mana bassnya petik di mana oke jadi saya akan mainin coba 4 chord dengan petikan yang tadi oke jadi seperti itu bagaimana petikan dan juga chordnya oke jadi seperti itu ya bagaimana cara kalian mengiringi dengan petikan dan juga dengan chordnya segala macamnya petikannya gampang kok tinggal kalian latihan aja pindah-pindah jarinya pindah-pindah chordnya pindah-pindah petikannya silahkan komentar di voice kalian mau request lagu apa lagi nanti setelah video ini di upload kalian bisa lihat video yang mengiringin dengan seperti di lagu aslinya jadi vokalnya di lagu aslinya oke ya pokoknya begitu lah silahkan nonton aja di video berikutnya oke tunggu saya di video-video berikutnya video berikutnya tadi ya oke bye